Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RRH dalam rekaman video Eastern Reborns Banyak yang bilang pembukanya lebah ya mas? Gak apa-apa ya? Saya belum punya rencana untuk mengubah openingnya, jadi biarkan saja dulu ya Jadi dulu pernah lahir, sekarang Reborns Iya dulu ada video-video yang versi lama, sekarang ini saya buat ulang makanya disebut Reborn Oh gitu, macam Innova aja Reborn Oh nah, pas Teman-teman, saya hari ini mau diskusi lagi dengan tokoh yang pernah hadir di video-video beberapa waktu yang lalu Yaitu Kang Pawan Ya Selamat malam Kang Pawan Malam Mohon maaf lahir batin ya Mohon maaf lahir batin ya Buat teman-teman, pemirsa juga mohon maaf lahir batin Waktu itu kita collab, membahas tentang entrepreneur ya Entrepreneur, betul ya Dan kita bahas tentang sisi spiritualitas Ada menyinggung Menyinggung juga ya Nah, sebagaimana pernah saya sampaikan di video terdahulu teman-teman bahwa ada beberapa hal yang kita bisa eksploitasi dari beliau ini Waktu itu saya bilang ada sisi entrepreneur yang menjadi bagian dari pengalaman hidup beliau Juga ada sisi sebagai seorang healer atau terapis Terapis Penyembuhan, dunia penyembuhan Dan juga saya bilang waktu itu dunia otomotif Ya karena beliau ini Cukup akrab dengan Hal-hal yang terkait dengan Apa ya? Otomotif itu apa ya? Bobi Bobinya tentang otomotif Nah Banyak orang mengira ya Kalau kita bicara tentang otomotif Itu hanya terkait bahwa sesuatu yang kita miliki Setelah itu motor, sepeda motor, mobil ya Itu hanya Itu adalah Barang Sebagaimana Ya itu kita agak benda mati Iya Benda mati lah Benda mati Nah Tema yang mau kita bahas Memang membahas tentang otomotif Tapi Sudah banyak mas lo Yang membahas otomotif seperti itu kan ya Iya Mau bahas mesin Mau bahas berkendara Tips berkendara Ada itu di channel lagi teman-teman ya Nah kali ini kita mau ngambil angle yang Berbeda Unik lah ya Kita akan mengangkat tema tentang Dunia otomotif dan Spiritualitas Gitu Jadi kalau saya prologin begini teman-teman ya Sebelum nanti Karena disini saya posisinya adalah Orang yang mengeksploitasi Nah Jadi saya prolog Saja sementara Saya pernah ngalamin fenomena-fenomena yang dulu Saya anggap itu hal yang lumrah Artinya tidak ada satu rahasia tertentu disitu Ada satu ilmu-ilmu yang terkait dengan spiritual Sebuah ketara Kayak gitu Kan mau apa Ya Lalu saya sering heran ya waktu zaman mahasiswa itu Saya karena keuangan nggak begitu bagus waktu zaman mahasiswa sehingga Ya buruk-buruk servis motornya Kadang lampu mati juga Saya tuduh-tuduh Saya beli gantinya Karena memang nggak ada Nah Yang menarik adalah Ketika motor saya itu sedang Ya Kalau motor lama nggak di servis Saya tahu sendiri ya Ada berat lah Ya Parikannya kurang galak lah Ya Ya Tapi saya mengalami satu fenomena Ketika saya cuci Bersih saya live gitu loh Itu kan tidak mengintervensi komponen mesin dia Ya Nggak dilakukan turn up-up-turn up Tapi kok pas dinaikin kok Ini perasaan motor kaya bis di servis gitu loh Apakah perasaan saya saja atau tidak Tapi Nyatanya saya menanyakan kepada beberapa tahun juga mengalami yang sama Ya Sehingga akhirnya seiring perjalanan waktu Belajar macam-macam Ya Kita sama-sama Bertualang di dunia Keilmuan seperti itu ya kan Kang Wawan Akhirnya saya ternyata Otomotif itu bukan sekedar mesin Bukan sekedar menang hati Tapi Sepertinya ada sesuatu yang bernyawa disitu Dan kalau disitu Ada sesuatu yang bernyawa Ada spiritnya kan Betul Gimana Kang Wawan Tolong di Pengalaman Kang Wawan ya Entah yang positif Negatif Pengalaman teman Sehingga Para pemirsa Channel saya ini Juga bisa akhirnya Belajar sesuatu Naik motor pun Sebenarnya sesuatu yang bisa meningkatkan kesadaran Ya sebenarnya begini ya Kita mulai dari yang paling sederhana dulu Mas Arief Jadi Kadang kita baru menyadari bahwa Sesungguhnya otomotif Baik itu mobil motor Atau mesin yang Mesin duduk gitu ya Mungkin pompa air atau apa Yang Berupa mesin ya Itu tanpa kita sadari ya Kita selalu bilangnya Hidupkan mesin Ya Bener ya Hidupkan mesin Hidupkan mesin Hidupkan mesin Hidupkan mesin Hidupkan mesin Ya Kan gitu Ya kan Berarti sesuatu yang Yang kita sebut hidup Ya sebetulnya bernyawa Dalam tanah putih Pengertiannya begitu ya Mas Arief Walaupun tidak sama seperti manusia Tapi Dia bukan benda yang mati sesebutnya Betul Betul sekali Terus konsekuensinya apa nih Maksudnya Ketika banyak orang nih Misalnya yang menganggap Ah itu kan cuma mesin Tidak sampai pada kesadaran Bahwa itu sesuatu yang bernyawa Terus nanti bisa konsekuensi Sebetulnya Jadi gini Ketika kita memberikan Atencion Terada Benda sebetulnya Tidak hanya mobil Karena kita lagi Bicara skupnya Motor Kita bicara skupnya Otomotif Ketika kita memberikan sebuah atansi Pada kendaraan kita Entah itu mobil Sepeda motor Atau bahkan sepeda Ontel Sekarang pun Itu ternyata Si Yang kita beri perhatian itu Itu ternyata Membalas pada kita Membalas kebaikan pada kita Bayangkan kalau Kita punya mobil Tidak pernah diurus Bahkan dilapin aja Tidak pernah Cuma dipakai terus Paling cuma mengisi bensin Tidak pernah kita lihat mesinnya Tidak pernah kita tengok Tidak pernah kita serviskan ke peringkat Jadinya apa? Ya Rusak menyulitkan kita juga Menyulitkan kita juga Artinya dia membalas kita Iya Ya Ya Ini kan analogis dirana aja Oke Oke Ya Kalau Dulu Ayah saya pernah ngomong Tapi ini Ini sedikit keluar dari konteks otomotif Ya Ayah saya pernah cerita begini Ketika di kursi di luar Dulu jaman dulu Rumah kan ada bale-balenya Hmm Nah Kan ada banyak Giatan peliharaan Termasuk ayam Nah Namanya bale-bale itu kan Dienceli ayam Terus ayamnya Buang kotoran di atas bale-balenya Ya Ya Kalau kita pulang sekolah Kan capek nih badatnya nih Terus orang kalau kita mau Bersihin dulu itu bale-balenya Ya Kalau ada kotoran silahkan bersihkan Ya Ketika kita lupa tidak membersihkannya Kita tidak memberikan atasi Pada bale-balenya itu Terus kita pulang sekolah Capek Duduk di situ Kipulang di situ kan Nyaman Sebilangan di luar ya Bale-balenya itu bales kita nggak Ya Ya bales Kita digupai Digupai itu misalnya apa Hehehe Agak susah Digupai Digupai Ditemeli kotoran Ya kan Sama dengan otomotif Ya Ketika kita sering memberikan perhatian Maka Otomotif yang kita beri perhatian itu Akan membalas pada kita Pasti sama dengan perhatian kita Mungkin ada di Antara teman-teman yang menyimak ini kan Ya kalau itu wah Terkait dengan teknis dong Karena Mesin Kan memang Kalau dikasih Atensi Diversihkan macam-macam Ya wajar saja Dia jadi bagus atau tidak Karena terkait dengan perawatan Ya Nah bagaimana kalau itu terkait dengan bukan yang seperti itu Misalkan Secara teknisnya mereka sering Nyerbis motor Mobil mereka Mereka Membersihkan Ngelap Dibelikan honderdil yang mahal Atau Ya Pori Tapi sering Misalnya Pada waktu di jalan Ah Mobil bodoh Nah Itu contoh ya Iya Kemudian Kita sering Merasa bahwa Mobil kita tuh murah Wah ini mobil murah Jadi gak pede Seolah-olah kita tidak menerima Bahwa itu sesuatu yang berakhir Nah Untuk urusan-urusan kayak gini kan gak teknis Ya Apakah ada reaksi tertentu Karena ini-ini Terkait dengan hidup itu tadi Ya Itu Nah itu contohnya ada itu Contohnya gimana Contohnya apa ya Contohnya ada Ada Di komunitas kami Di komunitas bullying ya Nah Itu Banyak sekali beredar cerita-cerita tentang Ya Kita itu Karena saya beli bullying Convero Jadi saya Banyak mencermati Mobil-mobil dari negeri Tiongkok ya Ya Sekaligus yang punya nya Ya Ketika Pemilik mobil tersebut Ketika membeli itu terus Kecewa terhadap apa yang dia miliki Katanya beli mobil bullying Karena mungkin Mohon maaf ya Apabila ada yang merasa Ini adalah bagian dari cerita Iya Iya Karena merasa Wah Saya beli mobil-mobil ini karena murah Tapi dia malu Ya Itu semuanya yang gak pedih Dia malu Dia malu gak pedih Karena mobilnya itu Mobil buatan Cina Misalkan begitu ya Atau mungkin saking malunya Sampai Logo bullyingnya dicompat Nah Dibati Semuanya Itu masih mending Ada attention yang baik disana ya Dan Istilahnya kalau orang ini ya Dibedah pasti Supaya lebih nyaman makanya Ya Nah Ada yang tidak begitu mas Jadi ada yang mereka Setelah beli malah kecewa Nyacat Apalagi di luar sana banyak yang nyinyil Tentang bullying Ya kan Mereka ikut percaya Padahal mereka punya luk mobilnya Ya Ya Dan itu terjadi bener Terjadinya gimana mas Jadi gini Misalkan Ada beberapa Komponen bullying Yang memang Ada kesalahan Di awal-awal produksi Oke Ya Kita tidak Bungkir itu Ada lampu yang membun Oke Lampu headline nya itu Berembun Itu diproduksi tahun 2017 Tapi Banyak juga yang tidak Berembun Oke Nah menariknya begini Ketika Satu Orang Dalam satu komunitas itu bilang Bahwa Waduh laku saya membun Terus ada yang nimpalin Ada yang nimpalin Di grup Memang baru membun Makanya di grup kami Di grup WA itu Kadang-kadang ketika Sudah punya pengalaman Kayak gitu Ketika ada satu yang Kena Cacat produksi Itu Bahan mau komen Takut Takut kualat katanya Hahaha Seperti itu Jadi Saya kebetulan Selalu mensyukuri Jadi ketika melihat Saya love Mobil itu Saya selalu bersyukur Mobil itu dalam Badan sehat Dan Yang temen-temen Komplit tentang Lampu yang membun Lampu Gak terjadi pada saya Gak terjadi pada saya Ada yang Lebih Ini lagi gak Tragis gitu Misalnya Ya itu kan Membun Ada yang lebih tragis Ada bahkan Ada yang fatal Jadi Ketika dia membeli Si orang ini Membeli Saya tidak akan sebut nama Salah-salah teman saya Membeli Karena ingin Berbisnis Taksi online Nah Kebetulan Melirik Model-model Jepang Semuanya Cicilannya Dan Wang mukanya Tinggi Akhirnya Meliriklah Mobil ini Itu bukan Karena dia suka Mobil ini Tapi Dia melirik Angsurannya Tapi Setelah Datang Dia kecewa Berat Kok tidak seperti mobil Jepang Yang bisa begini Bisa begini Dan sebagainya Ya kan Dan setiap hari mobil itu Selalu di Kata-katain Kalau orang Jawa Dipisui Dipisui Ya Sudah mobil yang buros Dan sebagainya Ada yang Katanya Yang berburu Cedak-cedut Ya Nah Ternyata Satu ketika Mobil itu Ditabrak Satu mobil SUV Dari belakang Padahal ini jalan kosong Jalan kosong Jalan kosong Lagi berarti Sebelahnya ini Memang lurus Jalan terus Tapi dia berarti di sebelah kanan Nah Mobil itu Bisa menabrak Persis di Belakang Mobil teman saya Hancur gak Kalau Itu saya sempat komen Di Facebooknya Ya Karena kamu Sering misui mobil kamu Dia mengerti bahwa Memang saya Sering misui mobil saya Jadi mobil itu pun Ternyata punya nyawa Jadi dia Dan sekarang Seperti Merasa Merasa Merasakan Ya kalau misalkan kayak Seorang anak Dia merasa gak dicintai Iya Akhirnya Alam mengambilnya Lenyal Nah Ada lagi Ini Ini mungkin Banyak orang ngalamin Iya Kita kan ambil anglenya dulu Dari contoh negatif Baru kita arahkan ke positifnya Ada lagi yang Jadi di grup Di grup kami itu macam-macam Ada yang bilang Konfero itu boros Saya memakai dalam kotak 18 17 Ya oke lah Itu Dalam tanda kutip Tergantung bagaimana cara mereka Namun Dengan ungkapan seperti itu Itu ternyata Membuat mobil dia boros betulan Karena secara bawah sadar Dia membawanya juga Secara kakisnya juga Ngaruh ya Secara kakisnya juga Ngaruh Ya Lalu ketika Saya bilang Enggak Ya selayanya 1500 cc lah 110 dalam kota Luar kota bisa 14 Dan itu selalu terjadi Di mobil saya Hmm Bagaimanapun macetnya jalan Kalau dalam kota Pas 110 Saya jadi curiga Saya jadi curiga Saya jadi curiga Jangan-jangan Misalnya nih Kita selalu Mengira bahwa Orang-orang hebat Seperti Michael Schumacher Kemudian Siapa tuh yang Valentino Rossi Iya Wah motornya tuh yang Hebat gitu ya Tapi kalau kita yang menaikinya Belum tentu Jadi begitu Belum tentu juga Karena Iya Ada gini mas Ada satu hubungan khusus Connection ya Setelahnya Ada koneksi Antara si pengemudi Dengan Apanya dikemudikan Nah Contoh Sebelum saya punya Wuling itu Saya punya Satu mobil Jepang Namanya Grandi Vina Tahun 2013 Dan Penyuka dunia otomotif Atau orang yang punya Grandi Vina Pasti paham sekali Yang namanya Grandi Vina itu Ditanjakan Payah Payah Ditanjakan Payah Dan Percaya tidak Grandi Vina saya Pernah naik sampai Kawak Putih Di Bandung Itu Tanjakannya Itu tanjakan yang Terus Terjadi Dan Sampai atas sana Banyak orang menguji Ini Oh Banyak Bisa ya Bisa dikasih modifikasi tertentu Atau Campur dorong Gitu Saya tidak berdoa Apapun Apa yang dilakukan Ini kan kita ambil Sisi positif Bisa Secara teknis Umumnya Mobil ini Keremahnya ini Wah Saya ajak bicara mobil ini Diajak bisa Diajakan bicara Jadi orang gila dong Iya Gak apa-apa Meskipun Kayak orang gila Tapi naik sampai atas juga Yang penting Tujuan akhirnya Gimana contohnya Patel nyetir Patel nyetir Saya nus-nus dashboardnya Saya selalu punya panggilan Meskrat buat mobil saya Kayak ini Wuling saya panggil Ling Ling Oh Gitu Kalau judul di Vina Saya panggil Mbak Vina Oh ya Mbak Vina Manggilnya seperti itu Kita anggap dia manusia Manusia Saya selalu punya Jadi ini kalau saya bilang Yang sekarang ini Cik Ling Ling Kalau dulu saya bilang Mbak Vina Mbak Vina kuat ya Sampai atas Kuat ya Saya lus-lus dashboardnya Saya temenin naik sampai atas Kuat ya Mbak Vina Kuat sampai atas Ini Saya tidak bisa melogiskan Tapi ini terus jalan dulu Iya memang Banyak orang gak nyadar aja Gak nyadar tentang hal ini Iya Suatu ketika pernah Ini dulu lagi Sebelum saya punya Grand Livina Saya Karena punya CRV Tapi model yang lama Iya Yang model keluaran pertama Kali tahun 2001 Itu masih Impor ya Belum kunjungi SMP disini Itu pas satu ketika Maaf kok Dengan Aking Kekor Itu saya cuma buka kartunya Saya cuma pegang akingnya Sekali Udah Tutup lagi Jadi starter bisa Benar-benar bisa starter Ini Ini gak bisa dilogiskan Iya Tapi nyata Dan saya bawa sampai bekel Sampai bekel Diperiksa akingnya Mati Nah Nomor satu Apa ya Rasa tertentu Kesadaran tertentu Pikiran tertentu Gak waktu Megang itu Karena kan Megang akingnya gitu Kan Semuanya bisa meniru Nah Apakah ada satu Waktu itu Waktu megang itu Mikirin apa Waktu nyentuh itu Merasakan apa Kira-kira bisa gak Karena kan spiritualitas Kadang kan It's hard to explain Ya Memang susah Tapi Kita anggap bisa dideskripsikan apa Kira-kira Perasaannya seperti apa Saya hanya mengutarakan Keinginan Kami berjuangan Kami berjuang itu Saya dan si mobil Iya Kamu itu mau saya bawa ke bengkel Iya Kalau aki yang mati begini Bagaimana saya bisa menghati aku Ya Berarti Itu bukan Tapi ya Saya lengkapkan Lalu sepersuasinya ya Enggak Ayolah Seperti kita nyuruh Orang yang Dengan cara kasar gitu Iya Makanya itu Tidak saya capai secara verbal Oh Ya Kalau Teman-teman keluar kamu Ini ada pakarnya vibrasi Kita Kita berkomunikasi secara vibrasi aja Tapi dalam diri saya niatkan untuk Ini untuk Kebaikan kita loh Kalau saya bawa kebaikan Kan iya jelas banget Kalau bahasanya saya Saya pernah punya status itu Tapi lama sekali Sudah sangat lama Di Facebook ada Cuma kalau buat skor Sangat Sangat Kalau kita Tarik Lebih luas ya Gini kan kita sempitkan Karena otomatis tadi Kita lihat fenomena Karena Rumah kadang kalau Rumah sebagus apapun itu Kalau nggak dihuni Terus seolah-olah cepat rusak Kan iya Iya Barang jarang dipakai Motor ini Walaupun baru jarang dipakai Itu Saya mengalami beberapa kasus Kalau jadi Rusak gitu loh Bukan hanya Karena nggak sering diservis Tapi jadi Ngadat Jadi Fenomena ini saya pikir Nggak bisa ditolak Oleh teman-teman yang matang Walaupun mungkin ada yang masih rija Iya Yang paling sederhananya Sebenarnya segini teman-teman Ketika anda merasa Ban mobil anda Atau ban sepeda motor anda Kempas-kempas Benerlah Dari rumah itu Nggak punya perasaan apa-apa Tiba-tiba bisa Jadi Kayak Si mobil itu Ngasih tahu ya Iya Itu banyak kejadian Kayak gini Yang sekarang Berarti Yang paling segera Sekarang Gini Kalau misalkan Apa yang perlu kita lakukan Misalnya Mobil Mobil kita itu Bukan mobil kita Anggap nih Saya dengan Kamawan ini Satu kantor Misalnya Ada mobil inventaris kantor Yang Digunakan oleh Banyak orang Bota ganti Dan Setiap orang kan Kesadarannya beda-beda Pengetahuan tentang hal ini Belum tentu sama Sehingga si mobil Itu kadang diperlakukan kasar Baik secara kata-kata Baik Cara drive nya Dia yang Gak smooth Nah Ketika kita Menggunakan mobil yang Banyak yang pakai Kayak gitu Itu kira-kira Nanti Si mobil ini Seperti apa Artinya Apakah dia masih Merefer Orang-orang sebelumnya Atau Dia juga melihat Oh kalau orang ini beda Kayaknya Kira-kira Di Banyak Kantor Yang pakai Sufir Banyak Untuk satu mobil Biasanya mobilnya Ke PS Ada kawan saya Persis sebelum saya Eksekusi Willing Convero Dia mempengaruhi saya Untuk tidak membeli Willing Convero Kenapa? Karena dia beli baru Tiga bulan Mesinnya udah hancur Apa List body nya itu Lepas dengan sendirinya Dan lain sebagainya Terus saya tanya Ini mobilmu Bukan Ini mobil kantor Terus yang pakai Berapa orang Yang pakai ada tiga orang Tiga orang ini ternyata Supir semua Bukan penglihatan Bukan mobil umum Ya Artinya Secara emosional Dia tidak punya Keterikatan batin Dengan mobilnya Dia punya keterikatan batin Dengan pekerjaannya Bukan dengan mobilnya Dan itu Hancur Ya Nah Saya punya lagi Kenalan Teman-teman yang punya perusahaan Yang punya banyak mobil Dan mobil itu Dipasarkan sebenarnya Satu-satunya 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 Gak boleh ganti Gak boleh bantang ganti Dan ternyata itu cukup Lebih awet Lebih awet Bukan cek secara teknis Apakah memang ada Defect Sejarah dari pabrik Atau memang Karena penggunaan Ada yang salah Tapi kalau semua Hal-hal teknis itu Clear Dan trouble-nya Tetap gak hilang Maka yang paling curiganya Adalah Ada sendiri Iya Betul Sekarang mobil rental mas Iya Itu juga sama Sama Iya Saya sering dapat cerita-cerita Dari teman-teman yang usah Makanya saya sering bilang bahwa Selain benda-benda pribadi Itu ternyata mobil itu milik pribadi Ini benda-benda yang sangat pribadi Mobil sepeda motor Benda yang sangat pribadi Yang tidak bisa kita pinjamkan Begitu saja kepada orang Yang sebenarnya kita tidak percaya Iya Kita tidak mempercayai Yang bisa Kalau bagi saya Mobil itu adalah Prototif ibadah Hanya boleh saya yang memegang Nah kalau misalnya gini kak Kasusnya nih Kadang kan ada orang-orang malas seperti Hahaha Hahaha Iya Saya Kan banyak cucian mobil mas Nah ini Itu maksud saya adalah Di Kalau misalkan Dicuci sendiri Dengan dicuciin di Bujar mobil itu Itu bagaimana Kasusnya beda nggak Atensi dan sebagainya Atau Minimal sempatkan dalam satu bulan Kita Ngelihat Mobil itu sendiri Atau ngelap sendirilah Tidak tidak perlu dicuci besar Istilahnya kalau rumah Di gelasi saya tidak memungkinkan Untuk Gucu Gucu Air itu tidak memungkinkan Makanya saya cuma Pakai Lap Kanegu Pasang Ya sama Embed air Ya itu saja Kecuali kotor lumpur Saya harus bawa ke cucian Tapi kalau hanya debu Biasanya saya Ini sendiri Jadi Dari situ kita bisa tahu Mana sih yang penyok Oh mana sih yang baret Itu saya apa Kalau saya ini Muter saya apa Ada baret dimana Ada banyak dimana Oke Berarti kan Kalau saya boleh Simpulkan Sebetulnya Kendaraan otomotif itu Sebenarnya Mirip sepertinya Seperti kita naik kuda Di mana kita harus Mau perlakuannya Seperti itu Dengan Ketika kita terlalu kasar Pada si kuda Iya Atau jangan-jangan itulah Filosofi kenapa Kebanyakan mobil Itu diberi nama hewan Mitsubishi kuda Iya kan Iya Kijang innova Panther Panther Isuzu Panther Kenapa Jagoah Harusnya filosofinya adalah Ini hidup loh Betul Dan yang paling penting Bukan sekedar filosofi Artinya Mobil atau sepeda motor itu kan Menggantikan mereka Oh iya betul ya Menggantikan fungsi mereka Di zaman ini ya Iya Makanya tetap Istilah-istilah heran Di mana dipakai Kaya horse power Oh iya betul Horse power Ya berapa tenaga Pada mobil ya Ya mobil tetap pakai horse power Gak ada car power Gak ada Ini dia horse power Mungkin kalau hewan-hewan itu Menciptakan kendaraan Itu main power Maksudnya Balas dendara ya Sekarang Kita bawa diskusinya ke arah Gini Saya pernah mendengar ya Saya boleh katakan Untuk prolognya Mitos ya Tapi saya sebenarnya Tidak menganggap itu mitos Nah Kalau kita beli kendaraan Itu apleni second Dan misalnya itu Bekas kecelakaan Itu kan Ada sebuah mitos Oh iya Itu bisa Menimbulkan hal yang sama Kepada pengguna selanjutnya Betul Nah Pertanyaan saya adalah Apakah itu cuman mitos Atau itu fakta Kedua Kalau memang itu fakta Apa yang harus dilakukan Supaya itu tidak terjadi Saya jadi ingat mas Video isang Jangan Bahwa Rumah ini Menyimpan memori Temblok ini menyimpan memori Ya Sama Jadi mobil pun Sepeda motor pun menyimpan memori Memori Termasuk pengguna sebelumnya Termasuk pengguna sebelumnya Termasuk pernah bertabrakan Bahkan mungkin Komen saya ke teman-teman Pernah ngalami ya Sekali sepeda motor anda jatuh Tabrakan Atau mobil anda ditabrak Kayaknya itu menarik Tabrakan Terus ya Pernah ngalami Ya Itu saya juga ngalami Itu juga saya ngalami Nah Berarti kan ini Fenomena Yang sebetulnya sehari-hari Karena orang belum menemukan penjelasannya Yaitu pitos Iya Ya Kalau untuk menghindari hal-hal seperti itu Itu preventifnya gini Ini preventif nih Artinya Preventif itu sebelum Sebelum beli-beli Iya Ini preventif dulu Ya preventif itu sebelum kita membeli Kita pastikan bahwa Mobil atau spesial motor itu Bukan pokas tabrakan Bukan pokas jatuh Kalau bisa kita Kita melacaknya ya Kang Iya Kalau kita bisa melacaknya ya Karena ada yang sudah dipoles Sudah di Betul, tapi itu ketahuan Betul ketahuan ya Ketahuan Jadi Tapi 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 susah kalau saya mau Melacak di Youtube ya Kalau teman-teman mau pengen tau ya Kita Ini 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 Teman-teman Teman-teman Kang Pelawan ini Sebagai mana perasaan informasikan Juga punya channel Youtube pribadi ya Disitu Ya Tiga hal tadi Yang saya bilang ada entrepreneurship Ada otomotif Ada Tips-tips keseharian terkait otomotif Dan mungkin penyembuhan Ada disitu Ya Silahkan bagi anda yang Ingin Menindaklanjuti Untuk lebih tau Ya dapat Ilmu-ilmu yang bermanfaat Anda bisa Subscribe Ke channelnya Kang Wawan Namanya apa kan? Kang Wawan Kang Wawan Kang Wawan Kang Wawan Kalau anda Masih bingung Nanti tak Saya akan berikan link Di Deskripsi video ini ya Jadi anda tinggal Klik aja Klik aja ya Oke Nah lanjut tadi Lanjut Potong sampai mana tadi Ya jadi Untuk preventif tadi Oh iya Preventif itu yang pertama Kita Pastikan itu bukan Pukas kecerakan Sebetulnya Mudah sekali kamu lihatnya itu Di sambungan 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 body Oh Ya Sambungan body itu sangat kelihatan sekali Apakah ini pas kecelakaan berat atau tidak Kalau Kecelakaan kecil-kecil sih Kita abaikan Oh iya Ini konteksnya Kecelakaan itu Kecelakaan yang cukup Fatal Fatal ya Kalau cuma Berdampak Bundur Nabrak Pandar itu kita gak hitung ya Gak hitung Jadi Kecelakaan yang fatal Itu akan sampai pada Sambungan body Baik motor Maupun mobil Baik motor Sambungan body pasti Dan disitu itu Orang ahli Ketok magic Sekalipun Itu tidak akan mungkin bisa ngakalin itu Kecuali diganti panelnya Oh Satu panel diganti Dan itu biayanya matal ya Ya Kalau emang satu panel diganti No problem Ya 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 Memori benturan itu ada di Panel yang diganti No problem Jadi Intinya kalau Mobil itu Tabrakan parah Dan tidak diganti panel Dia cuma diketok magic Atau ketok apa Sembara terus dicat pulang Begitu ya Itu memorinya masih ada disitu Jadi masih ada magnetnya yang akan nalepati Itu praktek tip ya Kalau Gimana kalau sudah terlanjur beli Oke Ini sekarang sudah terlanjur Bukan praktek tip lagi Ya Saran saya sudah dijual Oke Bisa gak kalau misalnya Disembuhkan bisa gak Di Reset istilah Kalau ini Ini terlalu panjang nanti Terlalu panjang ya Menyangkut kepercayaan ya Oh gitu Sebetulnya kalau di Bali itu ada loh mas Dimana orang Kalau gak salah Kalau diruat itu Tumpak landep Tumpak landep Tumpak landep Tumpak landep ya Itu kan segala sesuatu yang Yang terbuat dari bahan logam itu kan di Dijamasi ya Dibuat Oh iya 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 Sering tahu di Bali kalau ada mobil Suka dikasih Iya kasi ada Kayak apa ya Bunga-bunga Atari toilet tertentu ya Atari toilet tertentu ya Itu termasuk untuk membersihkan memorinya disitu ya Tapi kayak Kayaknya itu masih terlalu mistis Ya itu malah yang saya bilang kan kadang karena orang itu logikanya masih belum nyanda Dikit-dikit akan mengaitkan itu dengan hal mistis Meskipun bukan berarti mistis itu tidak ada Tapi hal-hal Logika gak mungkin bisa menjelaskan semua hal ya mas ya Tapi Gak bisa Mistis itu logis sebenarnya kalau menurut saya Kalau kita tahu angle nya yang pas Jadi ya kalau kita tidak mau Apa-apa yang berbohol mistis ya segera dijual aja Ya kalau gak mau repot Iya kalau gak mau repot Atau kalau sekalian aman beli baru aja dan beli second Gak Atau mau ganti panel Oh ini udah kena nih Udah panelnya itu ganti Apalagi itu coklat ganti baru Itu sudah hilang Karena kita gak mungkin tapping mas Hahaha Kau tapping ya teman-teman Nanti saya jadi ingat Saya punya sahabat namanya Kita tahu semuanya Ya iya 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 Cuman belum sempat saya ajak bolet disini Beliau itu kan Pernah mengisi satu acara workshop Dimana disitu bicara tentang memori di tubuh Jadi ada satu peserta yang Saya lupa apakah beliau juga peserta disitu apa ngajar Intinya begitulah Di sebuah suasana workshop Ada peserta yang pada waktu sesi penyembuhan Dia sih merasa bahwa Gak ada masalah dengan dirinya Dia tidak menyimpan satu rekaman memori Momori negatif Iya Tapi pada waktu itu digali sampai ke dalam Itu pipinya Tau kejutan gak? Ya Bergerak sendiri Makin Itu bisa bergerak sendiri Iya Dan itu lama Dan setelah ditanya setelah selesai proses terakhir Dia waktu mengalami peristiwa di masa lalu yang tidak enak Ditampar sangat keras di bagian itu Dan itu oleh orang yang dia cipta itu Artinya kan tubuh Bahkan tubuh itu punya seperti memori nya sendiri Kita menganggap itu sudah selesai Nah saya curiga Memang motor mobil punya body Itu yang dimaksud tadi Iya Sama persis Saya bisa bilang sama persis Karena Saya sudah gak bisa menghitung lagi Berapa kali saya ganti mobilnya Cukup sering Dan pengalamannya cukup Bisa membuktikan bahwa itu benar-benar jadi Nah Terus Selain Tadi preventif Tadi kan kalau kita datangkan pertama Beli Belinya bagaimana Iya kan Terus tadi Yang belum saya masukkan itu Atau saya parkir pasti kan Apakah kita perlu memberi nama Tadi kan Sehingga kita merasa itu sesuatu yang Kita bisa aja bicara Boleh Kasih namanya sederhana aja Misalkan Mbak Kalau saya kan memberi nama mobilnya si putih Kalau dulu itu si biru Iya Ya kalau Saya Grand Divina ya Mbak? Lebih enak Lebih enak Ya kan Mbak Lebih enak Kan cewek ya Lebih enak Kebetulan bullying ya Cewek lagi ciling-ciling Gak ada koh ling-ling kan Mbak Gak ada Gak ada Gak ada Mbak Mbak Dulu kan memberi Mbak Gilman Gila 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 itu sudah ada sejak dulu oh gitu hanya melogiskannya bahwa ini aja sekarang telepati kita gak bisa loh telepati mbak-mbak kita bisa telepati tapi sekarang kan ada handphone ngapain belajar telepati WA aja bisa itu nah artinya ketika zaman sekarang itu diterjemahkan ke dalam algoritma tertentu rumusan tertentu sehingga bisa menghasilkan WA dan sebagainya atau saya malah jadi curiga contohnya gini teknologi itu sebetulnya membuat manusia semakin sempurna atau semakin tidak sempurna gini saya teruskan dulu sewaktu dulu saya SD itu jago saling mencongan kamu mencongan gak kan 4 kali 9 kecepatannya walaupun gak secepat bakul-bakul di pasar tradisional tapi semenjak saya mengenal kemampuan mencongak saya itu pahaya misalkan seribu tambah sekit kita malas terus pakai sehingga saya melihat kenapa setelah ada teknologi kok ada kemampuan yang hilang dari diri saya jadi saya pikir apakah manusia zaman dulu itu karena belum ada handphone makanya dia bisa mengaktifasi di dalam dirinya itu sehingga dia bisa melakukan WA dengan batinnya itu dia bisa kirim telegram dengan batinnya lalu setelah ada teknologi jarang orang yang bisa seperti itu nah pendapat kemampuan gimana teknologi sebenarnya menyempurnakan kita atau malah mengurangi hal yang sebenarnya kita di dalam itu sebenarnya kalau saya pikir begini teknologi itu sebetulnya memudahkan manusia saja iya nah gini dulu kenapa si mbak si bang kita itu bisa telepati iya kan bahkan mungkin ada yang bisa katanya sepi angin gitu nah bahkan mungkin ada yang bisa teleportasi betul bisa hilang bisa hilang disini tiba-tiba musim-musim sana gitu ya nah itu kan tidak bisa diajarkan secara instan ke anak cucunya oh iya betul sih iya kan kenapa gak bisa instan ya mbak ku biang ki topoy mutting kuasa iya bertapa semedi meditasi kosong daud iya kan dan kita sekarang kita gak paham yang ada duit beli aja lah gendur artinya orang-orang yang yang dirana fisika kuantum ya mati- mati fisika kuantum akhirnya menerjemahkan spiritualitas mbak-bak kita itu dalam sebuah teknologi yang nyata yang bisa ditentu oleh kita-kita yang memang susah belum sampai kesintu kesadarannya ya kalau mau yang sampai ya bisa mas yang sampai masih kuat iya terus kalau semua orang bisa gitu bisnis gak bergerak gak bergerak gak ada penjualan mobil gak ada penjualan handphone artinya teknologi yang sekarang kita nikmati handphone apapun itu dulunya gaib sekarang aja masih gaib apa anda melihat huruf ABC jalan sendiri gitu gak enggak kan itu tetap gaib kan nah gaib itu kan berarti sesuatu yang tidak bisa terlihat terus tapi nyampe iya ini ternyata udah 39 menit ya gak terasa ya memang kalau kita membahas halal terkait dengan kehidupan itu gak gak terasa ya jadi salah satu tips untuk menikmati hidupnya mengkaji di halal sederhana sekitar kita ya iya nah ini kesimpulan kita kamu atau mungkin nah pesan-pesan untuk teman-teman yang menyimak ini terkait dengan otomotif dunia otomotif dan spiritual apakah untuk closing atau apapun boleh juga kesimpulan gak iya gini kalau misalkan anda ingin memiliki mobil atau sepeda motor atau sepeda sekalipun ya kan pastikan yang anda suka oke jangan pernah berpikir berhema oke iya kan tapi barangnya gak anda suka iya iya janganlah berpikir iya kalau misalkan anda belum punya cukup uang untuk membeli satu barang kesukaan anda atau mobil atau motor kesukaan anda mendingan ditanggung dulu jangan kepulung dulu karena intinya adalah mencintai mencintai apa yang kita ya jadi kita ada entanglement di sana ada keterhubungan secara emosional ini jangan janganlah kita menikahi orang yang tidak kita cintai iya betul iya betul karena mobil dan motor itu adalah pasar kita yang kedua iya betul iya betul nah itu yang pertama kita harus bener-bener suka dengan mobil atau motor yang akan kita eksekusi iya iya terus ketika kita suka kita otomatis merawaknya dengan senang hati dong iya kan suka bahkan saking sukanya saya terhadap mobil itu kalau mau dilepas itu rasanya mau nangis meskipun kita mau mobil yang lebih baik itu kalau tanya istri saya tanya anak-anak saya semuanya pada tidak rela melepaskan mobil ya kalau anda sudah bisa merasakan seorang macam itu berarti sudah ada koneksi misalkan mobil anda mau dipinjam itu rasanya sangat berat bukan keratulit ini seperti memindahkan istri kita kan remot kan bahkan ketika kita di jalan sekalipun misalnya luar kota sama beberapa teman saya tahu teman-teman bisa nyuder semua tapi ketika saya sudah lelah mendingan istirahat gantiin gak? gak usah saya istirahat aja minum mobil dan sebagainya setelah itu saya nyuder lagi jadi kayak ada rasa sudah menyatu ya seperti itu kalau kita sudah menyatu kita sudah terkoneksi dengan mobil begitu kita duduk di kursi kemudi kita otomatis sudah enteng sudah menyatu dengan mobil dan ada apapun di mobil kita kita akan rasa wah betul nih kayak ada pol gendor gitu ya lebih pekat sangat pekat sekali jadi berarti bisa diamkan lu saya akhirnya kok aku yang gak tahu berarti aku belum connect dengan kendaraan ya kadang kita bisa merasakan ketika lewat jalan rusak aduh kok kencang sekali tadi ya kadang kita bisa merasakan aduh kok kayaknya sakit ya iya 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 Nah kalau sudah bisa merasakan kayak gitu berarti Anda sudah menyatu emosinya dengan mobil Kalau sudah begitu insya Allah tetap di jalan selaku Anda pasti akan memilih yang terbaik untuk jalan mobil Anda Jadi nggak gusuh-gusuh, nggak selonombol dan sebagainya Karena selain saya, saya juga menyiap membawanya ke mobil Betul, kita nggak akan berdramat itu tadi ya Cukup? Cukup? Baik, teman-teman semua sekali lagi bagi Anda yang haus dan lapar dengan hal-hal yang memberdayakan Bisa mampir ke channel Youtubenya Kang Wawan ya Nanti tertulis di deskripsi video ini Terima kasih Kang Wawan sudah menyempatkan untuk kembali collab Entah kita nanti kapan lagi collab Karena ada satu lagi yang belum kita bahas soal penyembuhan loh Oh iya Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi video selanjutnya Saya akhiri Gelai topik walita ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih